Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Makasih atas pertanyaan kalian semua Dan mohon maaf karena baru bisa menjawab pada kesempatan kali ini Harimau adalah raja di kawasan hutan Asia Penyebaran mereka hanya di sebagian wilayah Asia saja Kucing belang bertubuh besar ini memang menjadi sosok yang cukup ditakuti Karena punya kemampuan untuk menaklukkan berbagai jenis hewan Di habitatnya, harimau memang tidak mendapati pesaing dan mangsa yang seberagam seperti yang ada di Afrika Tidak seperti singa atau macan tutul yang harus beradaptasi dengan kehidupan keras di dalam daratan Afrika Hal itu juga menjadi penyebab kenapa harimau bisa menjadi raja hutan Lalu apa yang terjadi jika harimau hidup di Afrika Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar Jika ingin hidup di kawasan Afrika, harimau harus bisa beradaptasi dengan berbagai hal baru Mereka akan mendapati banyak tempat terbuka dengan sedikit hutan yang dipenuhi pohon besar Belum lagi cuaca yang lebih panas Beberapa jenis harimau hidup di tempat berselju Jika mereka harus pindah ke tempat yang panas, adaptasi mereka lumayan berat dan mungkin saja agak kesulitan Harimau mirip seperti macan tutul Mereka tidak terlalu betah berada di tempat terbuka Sepertinya harimau akan mencari hutan dengan banyak pepohonan untuk ditinggali Mereka juga akan mencari tempat dengan sumber air yang cukup melimpah Mengingat harimau adalah salah satu kucing yang memiliki kemampuan berenang yang cukup baik Harimau mungkin berada di pinggir sungai dengan banyak pepohonan Dekat dengan habitat macan tutul, gajah, gudanil, buaya, dan gorila Mangsa harimau tidak akan berbeda jauh seperti sebelumnya Mereka tidak akan memburu gajah, gudanil, badak, jerapah, atau hewan besar lainnya Dari jenis mangsanya, harimau tetap di bawah singa dan haina Kecuali jika harimau merubah cara hidupnya Sepertinya para harimau akan sering terlihat mengejar jenis entelop dan wartong Mereka punya kecepatan yang lumayan tinggi Meski hidup di Afrika, sepertinya harimau tidak akan meniru singa Mereka tetap sesuai porsinya, hidup soliter Tapi, sepertinya para harimau tetap bisa membangun kelompok yang kecil Mungkin bersama anak-anak mereka seperti halnya cita Saat berada dalam kelompok, harimau tentunya lebih kuat ketimbang saat hidup soliter Habitat baru akan menghasilkan pesaing baru Di Asia, harimau hanya menghadapi beberapa pesaing Seperti buaya, ular piton, macan tutul, beruang, atau anjing ajak Nah, di Afrika, mereka tidak akan bertemu beruang Tapi pesaingnya malah bertambah banyak Cita tetap jadi pesaing mereka dalam urusan mencari makan Macan tutul juga tetap menjadi pesaing di Afrika Anjing ajak diganti anjing liar Afrika yang lebih pengis Mangsa hasil tangkapannya mungkin akan direbut oleh sekelompok hyena Dan para singa akan menjadi pesaing terkuat yang harus dihadapi oleh harimau Ada banyak sekali pesaing yang harus dihadapi harimau Jika mereka hidup di daratan Afrika Hidup di tempat baru dengan berbagai hal baru adalah tantangan hidup yang berat Jika harimau bisa beradaptasi dengan cuaca dan persaingan beratnya Sepertinya mereka bisa bertahan Dan ditambah lagi, pilihan mangsanya lebih beragam Sehingga kebutuhan makan mereka tercukupi Asalkan bisa memburu mangsanya itu Tapi jika harimau tidak bisa beradaptasi Mereka akan semakin tersingkir ke dalam hutan Jarang menampakkan batang hidungnya di tempat terbuka Dan bukan tak mungkin Mereka akan mengalami kepunahan secara perlahan Menurutmu, apakah harimau mampu bertahan hidup di Afrika? Jawablah pertanyaan ini dengan alasan yang menurutmu benar Seperti itulah jawaban admin untuk menjawab pertanyaan ini Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton